Halo, selamat malam bisnis partner, selamat bergabung di sasi bisnis KNA, bisnis.id Bagaimana kemudian teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi kita di sasi bisnis KNA di hari Senin 8 Juli 2024 Yang hari ini tentunya ditemani oleh Pak Baskaro Hadi So teman-teman yang sudah bergabung, boleh drop nama dan domisinya di kolom komentar Supaya kita bisa saling absen dan kenalan sama teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja Oke teman-teman semuanya, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu suara saya yang sudah terdengar dengan jelas sebelumnya di teman-teman Atau masih delay atau terputus-putus atau kurang jelas, boleh dibantu dijawab di kolom komentar So sebelum kita mulai, di sini pasti ada bisnis planners yang baru follow bisnis.id Atau baru kenalan sama bisnis.id dan belum tahu program-program apa saja yang disediakan oleh bisnis.id Kita kenalan dulu yuk sama bisnis.id Bisnis.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari ekspert di bidangnya Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas perbayar kita di aplikasi atau websitenya bisnis.id Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup 1x investasi aja Dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya Jadi jangan lupa untuk download aplikasi bisnis.id di playstore atau appstore Atau akses via website untuk bisa belajar bareng bisnis.id Selain itu, bisnis planners juga bisa mengikuti pembelajaran gratis dari bisnis.id Yaitu bisnis KNA seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu Di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu Malam bersama Pak Budi Isman Di jam yang sama, 19.45 sampai jam 20.45 malam Atau teman-teman juga bisa ikut kegiatan bisnis forum yang dilaksanakan via Zoom di setiap Sabtu Atau teman-teman bisa cek jadwalnya dengan follow instagramnya bisnis.id Untuk info lebih detail dan jadwal dari bisnis forumnya Atau teman-teman yang gak mau ketinggalan bisa langsung daftarkan diri juga Dengan klik link di bio instagramnya bisnis.id di menu daftar bisnis forum ya Oke, bisnis planners yang mungkin bisnisnya saat ini lagi stagnan Terjebak perang harga, selalu memberikan diskon supaya kelihatan ramai Atau saat ini lagi membangun dan menciptakan value tapi belum unik dan tajam Wajib bergabung di Value Creation Advance Yaitu program workshop selama 2 hari Yang mempelajari cara kreatif juga tahapan penting dalam menciptakan dan membangun value Selain itu, Anda juga bisa menganalisis lebih jauh keunikan bisnis Anda Untuk menciptakan value, membuat taktik atau strategi yang tepat Untuk menciptakan value sampai ke implementasinya Value Creation Advance dipandu langsung nih oleh Pak Baskoro Hadi Yang merupakan marketing and business management expert Dengan pengalaman selama 25 tahun di banyak multinational company Seperti Anlin, FNN, Wild, Agilvi, Pepsi, Danone Aqua, dan masih banyak lainnya Nah, catat tanggalnya Value Creation Advance akan dilaksanakan pada tanggal 15-16 Juli 2024 Di Hotel Sangrila Jakarta ya teman-teman Nah, buat teman-teman yang lagi cari pembelajaran atau cari program-program yang sesuai nih untuk pembangunan value Teman-teman bisa bergabungnya di Value Creation Advance Oke, teman-teman yang mau cek info lebih lengkapnya bisa langsung ke feed Instagramnya bisnis.id Ataupun ke menu di bio Instagramnya bisnis.id Ada Value Creation Workshop ya teman-teman bisa ikut cek-cek detailnya info lebih lengkapnya So, teman-teman mohon maaf ya kalau misalkan ada sedikit background dari petir dan hujan Karena kebetulan di tempat saya lagi hujan juga Nah, kira-kira di teman-teman posisi domisili teman-teman semuanya lagi hujan juga atau enggak nih? Karena teman-teman kalau misalkan hujan semangat banget ya Kita harusnya sambil berada di Wesley Imut sambil nonton Indusis KNA boleh banget ya So, teman-teman juga yang udah bergabung boleh yuk drop nama dan domisinya juga di kolom komentar Kita sambil menunggu Pak Bas ya untuk bergabung Kita mau kenalan dulu sama teman-teman bisnis partner dari mana aja malam hari ini Oke, kita cek ya teman-teman hari ini dari mana aja ada Bu Alvi Cahyanti dari Sulawesi Tenggara nih yang udah hadir Wah, selamat malam Walaupun ada perbedaan waktu ya di malam hari ini Tapi tetap semangat untuk bertemu Pak Bas dan nantinya belajar bareng Pak Bas juga di malam hari ini Teman-teman yang lain juga yuk boleh drop nama Oke, kita cek-cek lagi ya teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja Sudah banyak yang bergabung Kita masih tungguin teman-teman untuk drop nama dan domisinya juga di kolom komentar Ada Pak Teddy dari Tangerang Lebih pinggiran ya Pak Sama nih saya di depok tapi pinggiran Pak Oke, saya masih nungguin Pak Bas karena masih agak loading nih saya Malam Pak Bas Malam-malam Rasa, saya bisa melihat Rasa dengan jelas Iya, oke baru muncul Pak Basnya nih Oke, sip-sip, udah kelihatan So teman-teman semoga kelihatan juga ya di teman-teman semuanya Nggak ada delay juga di malam hari ini Karena sepertinya agak, suacanya agak kurang mendukung ya Pak Sebenarnya lagi hujan-hujan teman-teman pasti sudah mulai ngantuk ya Pak Tapi tetap banyak yang udah hadir di malam hari ini untuk ketemu Pak Bas Dengan inside di malam hari ini Tapi sebelum itu gimana kabarnya Pak Bas? Alhamdulillah baik Tepat waktu tadi saya jalan-jalan ke Blok M Jalan-jalan ke Blok M Sampai rumah, makan, sholat, aman Blok M makin banyak ya Pak jajanannya Makin banyak tempat makannya, tempat mainnya ya Pak Sering sih Pak Cuman kadang lewat aja Karena kalau lewat MRT kan pasti lewat Blok M ya Jadi kadang mampir sebentar terus langsung pulang Jadi di dekat Oke Pak Bas, kemarin kita ada triple value business camp ya di Jogja Barang teman-teman yang pastinya udah lumayan besar Punya valuasi yang sudah lumayan bagus, lumayan tinggi Nah, boleh nggak di Pak ceritain dulu nih ke teman-teman yang hadir pada malam hari ini Gimana sih Pak, keseruan dari triple value business camp kita kemarin Ya, Alhamdulillah seru Nanti saya ceritain sebentar lagi ya Tadi saya mau nyapa dulu nih Karena saya masuk lebih ke belakangan dari Raisa Ini ada dari siapa aja nih Tebi Setiawan Halo, selamat malam juga Ada senyum kiss ya Siapa lagi nih Oh mungkin ya Saya nggak bisa ngeliat semuanya, nggak tau kenapa Anyway Tadi ada Pak Alfi dari Sulawesi Tenggara juga Pak Yang sudah bergabung Wow, oke Masih ada dari vendor konfeksi Ahmad Faizun Padriko J Selalu Setno Retno Setiorini Dan masih banyak teman-teman yang sudah bergabung Ada Pak Agus juga nih yang sudah bergabung Oke Waalaikumsalam Muhammad Agus 29 Oke, 29 ini artinya apa nih Kelahirannya tanggal 29 Jadi bisa ditebak tuh Dari Januari sampai Desember 29 Oke, Waalaikumsalam Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung Maaf saya nggak bisa lihat semua namanya Karena yang muncul cuma beberapa Tapi saya lihat yang hadir Sudah lebih banyak dari yang muncul namanya disini Ya, terima kasih juga buat Raisa Yang sudah malam ini kembali menemani saya Nah, kemarin itu Ya, tadi benar ya Sebelum ngomongin soal Apa namanya Jogja Triple Value Di Blok M itu memang sekarang Tambah rame Ya, menjadi sentrum dari Apa namanya Kuliner Jadi, banyak sekali yang Apa ya namanya Nge-hits lah Di daerah Blok M Dan nggak habis-habisnya sih Saya nyoba-nyobain satu-satu Ya, nggak satu-satu persis ya Tapi maksudnya Saya cobain apa yang Kelihatan nge-hits gitu ya Tapi juga nggak habis-habis gitu Banyak aja yang bermunculan baru gitu Yang viral dan seterusnya Jadi, kalau teman-teman ada waktu Khususnya yang di daerah Jakarta dan sekitarnya Mampir-mampirlah ke daerah Blok M Seru-seru Terus yang kedua Ya, Triple Value Kemarin Business ID baru mengadakan Triple Value Business Camp Di Jogja Mulai dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 4 Jadi, programnya cukup intense ya Empat hari, tiga malam Jadi, dari pagi sampai malam Sampai saya Nggak sempat kemana-mana Nah, jadi hanya 2 jam terakhir Di hari terakhir Saya bisa Itu juga kesebelah Ya, kesebelah Hotel Royal Ambarukmo Mallnya itu ya Mall Ambarukmo Itu cuma 2 jam Habis langsung kembali ke Jakarta Jadi Seru banget Raisa Serunya itu ya Karena yang hadir Teman-teman Yang Apa namanya Ingin paling tidak memahami Bagaimana Membangun sebuah Bisnis yang akan Bervaluasi tinggi Nah, kalau bervaluasi tinggi itu Berarti kacamatanya kan Bukan dari konsumen Tapi Kacamata dari investor Jadi, kalau sewaktu-waktu Ingin apa namanya Ingin memahami Bagaimana nih Kita Supaya valuasi dari Bisnis kita nih Cukup tinggi Dan salah satu hal yang Sering didapati Di antara peserta Apa namanya Triple value Business scam itu Bisnisnya Lebih dari Satu Gitu loh Jadi Disitu juga Akhirnya terbukti Karena disitu ada Calon-calon investor juga Yang Akhirnya Apa namanya Mereview Di hari keempat ya Saat Teman-teman Business page Istilahnya ya Nah, itu Memang Bisnis kalau lebih dari satu Tidak fokus Dan tidak ada trajectory Setelahnya Apa namanya Proyeksi Lompatan yang Akan terlihat Di satu saja bisnis Itu nilainya Tidak tinggi Jadi bisa dipahami Bahwa Kembali Poin kita Yang selalu kita Sampaikan kepada teman-teman Di business idea Yang suka nongkrongin Di sini Fokuslah pada Fokuslah pada Satu bisnis dulu Nah, dari satu Bisnis dulu Baru akhirnya Kita kembangkan Nah, itu Apa namanya Hal-hal yang Terjadi Terus juga Apa namanya Yang 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 serunya Juga adalah Anda yang merasa Bahwa Saya gak mau ke IPO Pak Gitu Gak mau ke IPO Jadi saya Pengen Meningkatkan Bisnis dulu Nah, itu juga Poinnya bagus sekali Dari teman-teman Jadi bukan selamanya Kalau kita Ikutan Di triple Business Apa Triple value Business camp ini Berarti kita Harus langsung Loncat ke IPO Jadi yang Yang terpenting Adalah Kita Mau IPO atau tidak Harus meningkatkan Standar kita Menjadi IPO Ready company Sekali lagi Bukan berarti Harus ke IPO Tapi Bisnis itu Memang Harus standarnya Standar IPO Gitu Supaya Kita Akan Istilahnya Memecut diri Menaikan standar kita Menjadi Perusahaan yang Profesional Mau itu nantinya Di IPO-kan atau tidak Yang penting Bisnis kita Sudah bagus Dan alias Kita gak perlu Gak perlu Moles-moles lagi Gitu Jadi kalau Memang seorang Wanita yang sudah Ayu dan cantik Gitu kan Dibangun Supaya menjadi Manusia Wanita yang Ayu dan cantik Nantinya Kiriran Istilahnya Mau di IPO kan Gak perlu Dibedakin Gak perlu Didempul Dan seterusnya Gitu Gitu Jadi Apa Namanya Itu Analogi Yang Yang Didapat Juga Dari Peserta Triple Value Business Camp Banyak Sekali Apa Namanya Pembelajaran Pembukaan Mata Buat Teman-teman Yang Hadir Di Triple Business Value Camp Jadi Kalau Nanti Teman-teman Kesempatan Ini Cuma Sekali Dalam Satu Tahun Kalau Nanti Tahun Depan Ada Yang Tertarik Ya Mulailah Apa Namanya Membangun Bisnisnya Dulu Jadi Paling Tidak Kalau Mau Ikut Di Perbolehan Tanda Kutip Karena Sudah Siap Untuk Membahas Soal Triple Value Di Bisnisnya Itu Sekilas Raitan Oke Baik Jadi Teman-teman Semuanya Walaupun Temanya Adalah Baik Untuk Pembangunan Atau Penambahan Nilai Dalam Bisnisnya Teman-teman Semuanya Dan Sebenarnya Buat IPO Juga Memungkinkan Juga Buat Teman-teman Yang Mungkin Mau IPO Atau Tidak Mau Berurusan Sama IPO Atau Mau Cuma Sekedar Funding Ke Investor Bisa Banget Tetap Digabung Di Triple Value Basis Scam Nah Untuk Triple Value Basis Scam Ini Cuma Sekali Setahun Nah Mumpung Teman-teman Masih Punya Waktu Lagi Di Tahun Depan Teman-teman Bisa ikut Belajar Barang Value Bisa Meningkatkan Evaluasi Dari Bisnis Teman-teman Semuanya Jadi Teman-teman Yang Mau Belajar Untuk Pembuatan Atau Pembangunan Value Yang Unik Dan Tajam Juga Relevan Bisa Bergabung Di Value Creation Advances Bisnis Dot ID Barang 14 Yang Akan Diselenggarakan Pada Tanggal 15 Sampai 16 Juli 2024 Teman-teman Yang Mau Cek Detail Info Pembelajarannya Instagram Business Dot ID Ada Teman-teman Flyer Value Creation Advances Bisa Cek Detailnya Di Sana Juga Oke Pak Bas Kita Sudah Punya Salah Satu Topik Yang Pilih Malam Hari Ini Yang Pastinya Relevan Bukan Teman-teman Semuanya Yaitu Stay Relevan Kalau Enggan Ditinggalin Customer Nah Kira-kira Apa Sini Yang Bisa Bikin Bikin Teman-teman Stay Relevan Buat Ke Dari Pak Bas Teman-teman Boleh Banget Nyiapin Pertanyaannya Sambil Mendengarkan Teman-teman Bisa Buat Pertanyaan Disiapin Dulu Pulpen Kertasnya Atau Buku Catatannya Teman-teman Bisa Drop Pertanyaannya Nanti Di Kolom Komentar Ataupun Box Q&A Oke Kita Hadir Saya Lihat Beberapa Nama Yang Mungkin Baru Jadi Business ID Mungkin Tadi Raisa Sudah Sampaikan Kita Ada Live IG Membahas Seputar Fundamental Business Atau Business Secara Umum Jadi Kalau Teman-teman Ada Pertanyaan Ternyang-yang Di Senin Ada Saya Di Hari Rabu Ada Pak Budi Bahkan Kita Kadang Melakukan Business Forum Yang Juga Oke Itu Lebih Lama Satu Setengah Jam Biasanya Kita Lakukan Jadi Selamat Datang Bawah Teman-teman Yang Baru Saya Bergabung Di Business ID Oke Tadi Saya Lihat Ada Orang Nama Lama Yang Sudah Lama Tidak Namanya Muncul Yaitu Pak Belvia Pak Belvi Kemarin Kelamaan Di Ada Hidayat 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 Ibrahim Nama Lama Yang Sudah Lama Tidak Beredar Bisnis ID Selamat Malam Terus Ada Dari Palembang Faris Ali Wardana Oke Ini Beberapa Waktu Lalu Sempat Ikutan Juga Selamat Bergabung Kembali Ada Henny Halo Queen Food And Drink Wih Keren banget Namanya Oke Jadi Oh Dari Solo Pong Solo Sigi Sigi B Wijaya Halo Tinanda Bila Juga Baru Bergabung Silahkan Menyimak Semoga Bermanfaat Apa yang Akan Saya Sampaikan Nanti Oke Baik Kita Topiknya Seperti Biasa Ada Topik Pembuka Biar Bikin Anget Teman Teman Ya Kalau ada Pertanyaan Atau Belum Ada Pertanyaan Nanti Bisa Disiapkan Bicara Soal Stay Relevant Kalau Enggak Enggan Eh Kalau Enggan Ditinggal Customer Nah Ini Seperti Biasa Saya selalu Akan Kasih Contoh Supaya Lebih Real Nah Ini Nanti Saya Akan Mengamukakan Dua Contoh Yang Sangat Menarik Belakangan Ini Oke Dan Catatan Sebelum Teman Teman Menyimak Yaitu Memang Contohnya Ini Bisa Tidak Langsung Berhubungan Dengan Kategori Atau Industri Dimana Teman Teman Berada Gitu Ya Tapi Yang Selalu Kami Ajarkan Dan Berdasarkan Pengalaman Kami Juga Kami Kami Suka Istilahnya Belajar Dari Kategori Yang Berbeda Sekalipun Bahkan Yang Extremely Berbeda Itu Kadang-kadang Juga Bisa Kita Ambil Pembelajarannya Karena Yang Terpenting Adalah Kita Ngambil Konteks Dan Kontennya Konteks Dan Kontennya Jangan Ambil Kontennya Aja Karena Kalau Kontennya Aja Kita ATMkan Bisa Jadi Itu Tidak Akan Cocok Dengan Industri Atau Kategori Kita Jadi Pembelajarannya Melihat Dari Konteks Baru Kontennya Oke Nah Contoh Yang Pertama Yang Ingin Saya Angkat Adalah Lego Mainan Lego Kita Ingat Mainan Lego Itu Cukup Revolusioner Di Jamannya Khususnya Untuk Anak-anak Akhirnya Menjadi Bagian Dari Edukasi Anak-anak Mungkin Sampai Usia 15 Tahun Gitu Ya Utamanya Setelah Itu Kita Apa Namanya Kita Lihat Dalam Beberapa Tahun Cukup Menurun Menurun Waktu Sempat Ngangkat Banyak Yang Mencontoh Walaupun Ukurannya Bisa Lebih Besar Dan Seterusnya Dan Banyak Kategori Meningkat Pesat Tapi Akhirnya Merdup Tapi Akhirnya Merdup Nah Belakang ini Kita Lihat Dia Kembali Bangkit Membangkitkan Tidak hanya Brand Legonya Tapi Juga Membangkitkan Kategori Yang Merupakan Kalau Saya pikir Value-nya Masih Sama Istilahnya Untuk Assembling Sesuatu Yang Akhirnya Menjadi Sesuatu Yang Disukai Kalau Dari Mungkin Mungkin Sebelum Sebelumnya Itu Anak Anak Sampai Dengan Usia 15 Tahun Yang Relevan Karena Mereka Dianggap Sebagai Mainan Yang Seru Tapi Hanya Terbatas Sampai Dengan Usia Tertentu Kalau Saya Tidak Salah Mungkin Sampai Dengan Usia 15 Nah Kalau Kita Perhatikan Kebangkitannya Lego Itu Yaitu Kebangkitan Supaya Mereka Relevansinya Bisa Kembali Lagi Nah Apa Yang Mereka Lakukan Kalau Kita Perhatikan Yang Pertama Adalah Dia Mengekspan Appeal Nya Mengekspan Atau Melebarkan Daya Tariknya Tidak Hanya Untuk Orang-orang Yang Ingin Bermain Dengan Lego Tapi Meng-assemble Sesuatu Yang Menjadi Kesukaannya Nah Saya Tidak Akan Bilang Umurnya Karena Kalau Kita Hanya Terpaku Dari Umur Bisa Jadi Itu Akan Sangat Membatasi Kita Nah Saya Bilang Bahwa Dia Mengekspan Appeal Pada Orang-orang Yang Ingin Assembling Terhadap Sesuatu Yang Output Menjadi Kesukaannya Orang Tersebut Nah Kalau Kita Lihat Produk-produknya Pun Tidak Hanya Kembali Menyasar Kepada Anak-anak Yang Suka Main Lego Tapi Kepada Orang-orang Yang Pertama Suka Dengan Karakter Tertentu Dalam Sebuah Film Gitu Ya Itu Dia Keluarkan Kembali Usianya Bisa Anak Kecil Usia Muda Bahkan Usia Dewasa Terus Dia Juga Menyasar Kepada Produk Yang Apa Namanya Bisa Menjadi Hobi Kalau Jaman Saya Waktu Kecil Dulu Modeling Jadi Pesawat Perang Atau Kapal Perang Atau Tank Itu Dibuat Modeling Nah Sekarang Lego Menawarkan Dalam Dalam Bentuk Kekuat Lego Tapi Menyasar Kepada Orang Yang Suka Modeling Nah Kita Tau Orang Yang Suka Modeling Itu Usianya Bisa Mulai Muda Sampai Usia Mungkin Dewasa Sekalipun Yang Suka Modeling Terus Yang Ketiga Juga Orang Yang Suka Hobies Terhadap Sesuatu Kemarin Saya Lihat Di Salah Satu Outlet Itu Dia Buat Itu Apa Namanya Kamera Ya Kamera Bayang Saya pikir Untuk Apa Tapi Ternyata Untuk Orang Hobi Kamera Bisa Saja Itu Relevansinya Menjadi Lebih Dekat Ya Tuh Jadi Yang Apilnya Kesitu Juga Terus Yang Menarik Adalah Ada Bentuknya Bunga Bunga Dan Terus Saya Pikir Ini Apa Maksudnya Bunga Ternyata Bisa Apil Juga Kepada Orang Orang Yang Ingin Menaruh Itu Sebagai Hiasan Di Rumah Jadi Bentuk Bunga Jadi Bisa Dibilang Caranya Lego Untuk Stay Releven Tadi Itu Catatannya Konteks Yang Adalah Membuat Supaya Basis Dari Orang Yang Tertarik Menjadi Lebih Luas Ya Dari Hanya Yang Bermain Assembling Untuk Bermain Sampai Dengan Yang Itu Tadi Kepada Para Hobbyist Kepada Para Orang Orang Yang Ingin Bermain Modeling Yang Tadi Belum Ada Bentuknya Lego Sampai Dengan Untuk Orang Orang Yang Ingin Menggunakan Sebagai Pajangan Rumah Itu Paling Tidak Apa Namanya Bisa Memperluas Dari Customer Base Ya Ingat Ya Kalau Kita Balikkan Dari Hanya Anak Kecil Menjadi Tidak Terikat Pada Anak Kecil Oke Nah Sekarang Kita Pertanyakan Kepada Diri Kita Sendiri Para Pemilik Bisnis Yang Hadir Malam Ini Kira-kira Untuk Produk Atau Jasa 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 Apa Yang Bisa Saya Lakukan Ingat Kembali Bukan Berarti Kita Harus Merubah Produknya Tapi Kita Bisa Melebarkan Yang Namanya Customer Base Kita Supaya Lebih Appealing Atau Lebih Menarik Kepada Customer Base Yang Lebih Luas Tanpa Merubah Value Dari Produk Atau Jasa Kita Terus Yang Kedua Mungkin Contohnya Sebelum Kita Buka Pertanyaan Adalah Crocs Sepatu Crocs Mungkin Lebih Cocok Sendal Kali Sendal Crocs Atau Sepatu Sendal Crocs Itu Juga Sama Di Awalnya Revolutioner Sekali Jadi Benar-benar Orang Tertarik Dengan Bentuk Yang Unik Kalau Saya Bilang Relevansinya Cukup Appealing Ke Banyak Customer Base Lalu Sama Situasinya Menurun Akhirnya Sempat Kayaknya Ya Tokonya Berkurang Terus Juga Apa Namanya Promosinya Juga Berlanjut Juga Berkurang Tapi Belakangan Akhirnya Dibuatlah Crocs Yang Modelnya Itu Kembali Lagi Appeal Kepada Wider Base Dan Yang Menarik Adalah Crocs Itu Modelnya Ditiru Tanda Kutip Ya Oleh Brand Yang Sekelas Nike Adidas Dan Seterusnya Jadi Dilihat Bahwa Kategori Yang Bentuknya Crocs Base Design Ya Design Yang Berdasarkan Gaya Crocs Itu Dia Buat Relevan Lagi Bentuknya Menjadi Pokoknya Tidak Kehilangan Ciri-cirinya Crocs Dan Bahan-bahannya Tapi Appeal Ke Wider Base Jadi Bentuknya Pun Bisa Di Rubah Rubah Itu Juga Apa Namanya Yang Menjadi Satu Kejutan Dan Kebangkitan Daripada Relevansi Crocs Secara Umum Yang Akhirnya Terbukti Juga Brand-brand Sekelas Adidas Nike Juga Akhirnya Tandu Kutip Meniru Produk Atau Karakteristik Dari Crocs Nah Kembali Lagi Ini Dua Contoh Dua Contoh Yang Moga-moga Membuat Teman-teman Berpikir Bahwa Kita Harus Stay relevant Terhadap Customer base Kita Kalau kita Sudah menurun Seperti halnya Kayak Lego Seperti halnya Kayak Crocs Seperti tadi Contohnya Kita harus memikirkan Gimana caranya Relevansi kita Bisa kembali Meningkat Dan bahkan Juga bisa Menarik Appeal Yang Customer Base-nya Mungkin jadi Sebelumnya tidak ada Tapi sekarang Menjadi ada Gitu ya Nah Kita juga Tau kemarin Sayangnya Kayak Umpama Sepatu Bata Gitu ya Akhirnya harus menutup Fabriknya di Indonesia Yaitu Kalau saya pikir Salah satu faktornya Adalah Relevansi Dari brandnya Dan juga mungkin Untuk produk-produknya Relevansi Menurun Drastis Sampai akhirnya Mungkin Tidak sempat Bangkit Akhirnya Sangat disayangkan Harus menutup Fabriknya Mungkin itu Sebagai pembuka Buat teman-teman Menjadi inspirasi Kalau ada pertanyaan Silahkan Terima kasih Pak Bas Atas insightnya Setelah Saya juga Ngerasain Walaupun Masih 20 tahun Tapi Dari dulu Seumur 15-an Teenager Didabingin Lego Crocs Dan lain-lain itu Seru Tapi Seiring waktu Makin membuyar Tidak relevan lagi Dan balik lagi Comeback Di umur saya 20-an Ngerasa Relevansinya Sudah kuat banget Dan disesuaikan Dengan Pasar Ataupun Market saat ini Jadi Sangat-sangat relevan Dan teman-teman Bisa banget Coba ambil Contoh Atau step Yang dilakukan Dari Crocs Ataupun Lego Untuk tetap Relevan Dengan Market Teman-teman Yang selalu Berubah Selalu Berubah Polanya Selalu Berubah Behavior Jadi kita Tetap Bisa relevan Kalau tadi Kita sudah Ngomongin Bagaimana Stepnya Dari Contoh-contoh Yang Pak Bas Berikan Tapi Kalau misalkan Kita lihat Secara Keseluruhan Dalam bisnisnya Elemen Apa saja Yang bisa Mempengaruhi Relevansi Produk Atau jasa Kita Supaya Tetap Relevan Di tiap Tahunnya Dan bisa Tetap Sustain Bisnis kita Apa namanya Sebenarnya Kan Stay Relevant Kalau Enggak Ditinggal Customer Itu kan Dua kata Kunci Relevansi Dan juga Customer Itu sendiri Jadi Mau gak Mau Untuk Mencari Relevansinya Terhadap Customer Yang Dinamikanya Berubah Kita Harus Memahami Yang namanya Perubahan Customer Itu Customer Yang kita Miliki Dan Customer Tanda Kutip Kategori Tetangga Kalau kita Ambil Contoh Tadi Ya Kayak Lego Itu Jadi Intinya Kan Kalau Value Si Lego Itu Kan Assembling Itu Apa Kalau saya Bisa Definisikan Assembling Sesuatu Terhadap Output Yang kita Inginin Jadi Merakit Assembling Itu Merakit Merakit Sesuatu Untuk Menghasilkan Sesuatu Yang kita Sukai Nah Ini Saya pikir Pemikirannya Cukup Bagus Cukup Bagus Karena Dia Ternyata Value Untuk Assembling Merakit Sesuatu Untuk Sesuatu Yang Dia Cintai Yang Tadinya Dia Anggap Terbatas Untuk Anak Akhirnya Ternyata Ada Customer Di Tetangga Sana Tadi Saya Sampaikan Orang Yang suka Modeling Mainan Modeling Itu Bisa Dijadik Apa Namanya Koneksi Relevannya Ada Orang Yang Hobies Yang Tadi Yang Tidak Ada Bisa Dibuat Ada Terus Ada Orang Ibu Ibu Atau Siapapun Yang Ingin Mendekor Rumahnya Terakhir Bisa Juga Relevan Buat Mereka Jadi Kata Kunci Customer Itu Tidak Baku Dan Terkunci Dengan Yang Tadi Yang Ada Contohnya Hanya Anak Anak Kan Gak Dilarang Juga Gitu Kalau Kita Bisa Relevan Terhadap Wider Base Yang Masih Sesuai Dengan Kekuatannya Dari Brand Tersebut Jadi Intinya Sederhana Untuk Melihat Sebuah Relevansi Itu Atau Membangkitkan Relevansi Itu Kita Cari Kantong Kantong Customer Yang Bisa Ditarik Gitu Ya Dan Itu Memang Apa Namanya Biasanya Hal Hal Yang Sering Dilakukan Oleh Pemilik Bisnis Dan Atau Kalau Punya Orang Yang Spesialisasinya Di Pemasaran Itu Tugas Keseharian Jadi Mencari Opportunity Gali-gali Ini Kayaknya Cocok Gitu Ya Gak Beda Kalau Kita Hanya Jualan Sepatu Tadi Sepatu Kita Hanya Untuk Lari Gitu Ya Tapi Ternyata Kayak Nike Ternyata Kan Galinya Dia Itu Adalah Setiap Orang Yang Berolahraga Dan Finding Their Greatness Istilahnya Nah Kan Gak hanya Lari Aja Waktu Itu Abis Itu Dia Menggeser Untuk Waktu Itu Istilahnya Cross Cross Namanya Kalau Di Toko Sepatu Cross Activity Atau Apa Gitu Jadi Gak Hanya Untuk Lari Tapi Untuk Cross Mau Itu Dia Aerobic Mau Apa Buku Yang Bergerak Sebelum Nanti Dia Bergerak Lagi Ke Sepak Bola Sebelum Lagi Bergerak Lagi Ke Basket Dan Seterusnya Stay Relevant Untuk Wider Audience Jadi Kembali Lagi Kalau Pertanyaan Raisa Tadi Kita Lihat Customer Kita Yang Sekarang Dan Customer Tanda Kutip Kategori Tetangga Yang Bisa Jadi Kita Iming Supaya Relevansi Kita Bisa Nyampe Ke Mereka Oke Baik Pak Jadi Elemen Itu Bisa Dipakai Buat Bisa Semuanya Untuk Stay Relevant Ada Consumer Dairy Kita Sendiri Dan Kompetitor Yang Bisa Dicek Celah Celah Itu Untuk Teman Teman Bisa Ngambil Celah Untuk Tetap Relevant Dalam Produk Ataupun Jasa Yang Teman Berikan Oke Pak Kalau Kita Lihat Dari Lego Ataupun Crocs Ini Perlu Waktu Untuk Kembali Tenar Untuk Kembali Relevant Lagi Kenapa Untuk Lego Ataupun Crocs Punya Waktu Cukup Lama Untuk Balik Lagi Stay Relevant Buat Teman Yang Pengen Main Kembali Ataupun Buat Customer Kembali Ini Memang Ini Hal Yang Tidak Mudah Karena It's an Ongoing Proses Jadi Proses Berkelanjutan Untuk Mencari Opportunity Dan Giliran Ini Mereka Saya Yakin Karena Saya Juga Ngalamin Gimana Caranya Menarik Customer Base Yang Lebih Luas Untuk Tanpa Kita Merubah Value Kita Itu Kan Yang Tidak Mudah Ya Kalau Kita Lihatkan Lego Sama Cross Dia Tidak Merubah Value Tapi Dia Bisa Narik Customer Base Yang Baru Gitu Ya Dan Juga Yang Yang Lama Pun Juga Akhirnya Dibuat Lebih Relevant Juga Jadi Yang Bikin Lama Kalau Pengalaman Saya Itu Bagaimana Mencocokkan Antara Apa Namanya Value Kita Dengan Tadi Saya Bila Benar Sekali Competitor Kita Tapi Bukan Hanya Competitor Di Kategori Kita Competitor Kategori Kebayang Ya Kan Beda Dua Kalau Competitor Di Kategori Yang Sama Ya Biasanya Seperti Itu Tapi Kalau Competitor Dari Kategori Itu Contohnya Tadi Dari Perakitan Dengan Orang Yang Modeling Itu Kan Tetangga Yang Tadinya Modeling Buat Pesawat Perang Kan Gak Bisa Dari Lego Tapi Dia Melihatnya Oh Dua-duanya Sama Soal Perakitan Hanya Kalau Itu Dirakit Benar-benar Persis Bentuknya Kalau Yang Ini Perakitannya Ya Modeling Masih Kotak-kotak Tapi Bisa Akhirnya Dibentuk Hampir Seperti Aslinya Kan Selain Cari Opportunity Mereka Juga Mencocokkan Dari Market Kompetitor Yang Pastinya Kalau Kompetitor Kategori Besar Yang Perlu Teman-teman Perhatikan Memang Besar Dan Teman-teman Harus Cari Opportunity Lebih Baik Lagi Celah-celah Ini Memang Banyak Dan Teman-teman Harus Gunakan Itu Sebaik Untuk Tetap Releven Di Produk Atau Biasanya Di Market Teman-teman Semuanya Oke Saya mau Ambil Pertanyaan Dari Pak Paris Aliwardana Di kolom Komentar Kalau Bisnis Jasa Apakah Ada Contoh Kasusnya Soalnya Tidak Ada Bentuk Produk Bisnis Jasa Bisnis Jasa Jadi Tadi Gitu Mungkin Mas Paris Aliwardana Itu Kita Harus Lihat Kategori Cita Dan Kategori Tetangga Apapun Itu Mau Produk Atau Jasa Ya Mungkin Kalau Dalam Jasa Anggap Baja Kita Bicara Soal Transportasi Ya Transportasi Kalau Kita Dalam Jasa Taksi Mau Itu Taksi Ojek Atau Taksi Mobil Gitu Itu Adalah Dua Contoh Kategori Tetangga Dua Dua Jasa Jadi Teman-teman Mungkin Untuk Yang Lain Juga Kalau Kita Bicara Soal Relevansi Itu Untuk Produk Produk Dan Berlaku Juga Untuk Jasa Apapun Penawaran Bisnis Teman-teman Sekalian Jadi Kalau Saya Bisa Sampaikan Kepada Mas Faris Adalah Kita Harus Paham Ini Kategori Kita Dan Kategori Tetangga Tetangga Kita Transportasi Bisa 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 Bentuk Bentuk Mungkin Lebih Luas Lagi Kalau Antar Kota Bis Pesawat Kereta Nah Sekarang Ada Kereta Cepat Dan Kereta Biasa Nah Ini Yang Harus Dilihat Sebenarnya Value Dari Bisnisnya Mas Faris Ini Apa Gitu Kan Kalau Itu Sudah Dapat Nah Itulah Cara Cari Celah Kita Kita Bisa Relevansi Kita Tingkatkan Untuk Di Kategori Kita Saja Tapi Kalau Emang Sudah Menurun Drastis Ya Dalam Kasusnya Tadi Lego Dan Apa Crocs Kita Bisa Jadi Harus Mulai Melirik Kategori Tetangga Kategori Tetangga Apapun Itu Ya Dijasa Tumproduk Itu Mungkin Ya Apa Namanya Kalau Menurut Pandangan Saya Gimana Kita Bisa Membuat Relevansinya Itu Terhadap Current Kategori User Dan Mungkin Juga Terhadap User Dari Kategori Tetangga Gitu Oke Terima kasih Pak Bas Atas jawabannya Semoga bisa membantu Jawaban dari Pak Bas Untuk Pak Paris Aliwardana Oke Sebelum ke Business Branders lagi Saya mau Tanya lagi Seberapa Penting Pendekatan Atau Komunikasi Yang dilakukan Oleh kita Sebagai Pemilik Produk Atau Jasa Untuk Merelevensasikan Produk Atau Jasa Kita Kembali Pak Terutama Seperti Tadi Contohnya Lego Dan Kroks Ini Butuh Waktu Yang Lama Bagaimana Pentingnya Komunikasi Juga Pendekatan Ke Market Kita Kalau Dibandingkan Mana yang Lebih Lama Yang Lebih Lama Mencari Relevansi Supaya Tidak Hanya Relevan Di Kategori Kita Dan Di Kategori Kita Biasanya Prosesnya Agak Lama Terus Kalau Yang Kedua Bagaimana Kalau Kita Sudah Dapat Ya Itu Wajib Kita Hukumnya Untuk Menyampaikan Atau Mengkomunikasikan Ya Itu Tadi Contohnya Kembali Kita Tampilkan Relevansi Relevansi Contoh Relevansi Relevansi Contoh Dari Produk Produk Yang Tanda Kutip Bisa Dimodifikasi Untuk Menarik Customer Base Yang Lebih Luas Jadi Bagi Saya Sudah Tawaran Bahwa Kita Harus Harus Mengkomunikasikan Dengan Ya Kalau Kita Belajar Bagaimana Berkomunikasikan Kita Pastikan Pesan Kita Harus Kuat Relevan Dan Juga Harus Menggunakan Channel Yang Tepat Terhadap Si Customer Customer Itu Jadi Kudu Wajib Enggak ada Hukumnya Tidak Wajib Jadi Harus Tetap Dikomunikasikan Dengan Pesan Yang Tepat Relevan Dan Juga Di Channel Yang Tepat Baik Pak Jadi Memang Sudah Tidak Ada Lawan Pokoknya Harus Dilakukan Pendekatan Ataupun Komunikasinya Disesuaikan Dengan Market Yang Saat Ini Terutama Relevansinya Seperti Apa Di Market Kita Lalu Lalu Apa Apa Problem Yang Teman Teman Akan Sering Jumpa Ini Saat Mungkin Mulai Melakukan Relevansi Dalam Bisnisnya Tetap Mau Relevan Dalam Market Apa Yang Paling Sering Dijumpai Di Problem Yang Teman Semuanya Yang Sering Terjadi Adalah Kita Mau Relevan Tapi Akhirnya Kita Membuat Produk Yang Berbeda Dengan Positioning Dan Value Yang Berbeda Itu Yang Sering Terjadi Jadi Bukan Sebuah Problem Tapi Sebuah Kenyataan Hidup Ada Godaan Gitu Ya Bahwa Saya Jualan Lego Nggak Laku Yaudah Saya Jualan Mobil Control Nah Itu Kan Udah Jauh Loncat Itu Yang Sering Terjadi Jadi Loncat Dari Kapal Satu Ke Kapal Lain Nanti Kapal Ini Belum Bisa Dikembangkan Karena Bisa Jadi Bukan Apa Namanya Keahlian Kita Bukan Sesuatu Yang Bisa Kita Lakukan Baik Akhirnya Kita Bisa Bersaing Mau Tenggelam Lagi Loncat Lagi Ke Kapal Yang Satu Lagi Dengan Value Yang Berbeda Brand Positioning Yang Berbeda Dan Seterusnya Itu Yang Sering Terjadi Jadi Teman Teman Hati Hati Jangan Loncat Kapal Sebelum Kita Benar-benar Mengeksekusi Produk Atau Jasa Kita Yang Benar-benar Menjadi Kekuatan Kita Oke Baik Jadi Memang Itu Hal Yang Harus Teman-teman Perhatikan Jangan Loncat Dulu Brand And Positioning Ini Masih Belum Kita Explore Lagi Masih Belum Kita Pelajari Lebih Dalam Jangan Sampai Loncat Dulu Atau Pindah Dulu Ke Bisnis Atau Brand Lain Jadi Banyak Makin Banyak Bisnis Sisi Oke Terima Terima Sampai Ambil Lagi Pertanyaan Dari Pak Rana Underscore Lino Di Kau Komentar Pak Jika Branding Suatu Produk Belum Mempunyai Customer Base Yang Kuat Apakah Kita Lebih Memilih Wider Customer Expansion Atau Memperkuat Brand Produk Kita Lebih Kuat Lebih Dahulu Ya Itu Yang Harus Dicari Tahu Jadi Kenapa Kok Kita Belum Nyampe Ke Customer Base Kita Yang Kita Inginin Ya Itu Yang Harus Dicari Tahu Dulu Karena Kalau Tidak Kita Kasian Mempunyai Dari Produk Kita Yang Sebenarnya Punya Potensi Besar Tapi Karena Kita Tidak Mengeksekusinya Dengan Benar Dan Baik Akhirnya Ya Tidak Nyampe Dengan Apa Yang Kita Targetkan Jadi Bisa Jadi Masalah Masalah Itu Soal Distribusi Masalah Itu Bisa Jadi Orang Belum Pernah Dengar Dari Brand Kita Belum Pernah Mengenal Brand Kita Terus Juga Bisa Jadi Dari Apa Yang Kita Sudah Lakukan Komunikasinya Bisa Jadi Tidak Di Channel Yang Tepat Bisa Jadi Di Channel Yang Tepat Tapi Dosisnya Kurang Contohnya Apa Kan Teman Teman Selalu Bilang Kita Harus Ada Di Social Media Betul Sekali Tidak Salah Sama Sekali Tapi Bisa Jadi Kita Hanya Mengkomunikasikannya Semuanya Sudah Bagus Iklan Sudah Bagus Sudah Jelas Keren Sudah Menjual Sudah Engaging Solilannya Bagus Tapi Cuma Munculnya Sekali Dalam Dua Hari Sekali Dalam Seminggu Dan Ketiban Dengan Dengan Iklan Lainnya Mau Iklan Dalam Kategori Sama Atau Iklan Yang Yang Lainnya Jadi Akhirnya Kita Sama Sekali Tidak Terdengar Jadi Pesan Saya Adalah Lakukanlah Audit Dulu Kira-kira Kenapa Kok Customer Basic Kita Belum Besar Ya Mungkin Ada Dari Salah Satu Alasan Tadi Gitu Ya Moga Menjawab Oke Baik Terima kasih Pak Semoga Bisa Membantu Jawaban Dari Pak Basi Untuk Pak Rana Daltino Nanti Saya Ambil Pertanyaan Lagi Dari Pak Faris Ali Wardana Pak Seputar Ogilvi Tapi Sebelum Pak Faris Ali Wardana Saya Mau Ambil Dulu Pak Pertanyaan Dari Saya Lagi Lalu Gimana Kita Bisa Mengukur Relevansi Bisnis Kita Di Market Kita Karena Pastinya Akan Ada Penambahan Produk Ataupun Inovasi Bagaimana Kita Menjaga Mengukur Relevansi Kita Di Market Kita Sebenarnya Kalau Apa Yang Saya Lakukan Itu Saya Punya Namanya Kegiatan Namanya Brand Tracking Brand Tracking Itu Apa Jadi Brand Tracking Itu Kita Harus Ngetrack Kalau Saya Waktu Itu Setiap Bulan Tapi Kembali Bukan Berarti Teman Teman Harus Melakukan Sebulan Sekali Yang Terpenting Harus Dilakukan Sesuai Dengan Kemampuan Dari Sisi Budgeting Karena Melakukannya Kan Juga Ada Dananya Ya Lakukan Secara Regular Yang Namanya Brand Tracking Brand Tracking Itu Adalah Memahami Brand Awareness Kita Berapa Levelnya Berapa Besar Apakah Terjadi Penurunan Dan Kalau Terjadi Penurunan Kalau Drastis Penurunannya Itu Sudah Red Alert Tanda Lampu Kuning Bisa Salah Satu Sebagai Penukurnya Yang Kedua Bisa Kita Ngecek Brand Attribute Brand Attribute Apa Komponen Komponen Yang Membangun Pengenalan Terhadap Brand Kita Contoh Kalau Kita Jualan Air Mineral Kita Selama Ini Attribute Yang Ingin Kita Sampaikan Kepada Pemirsa Target Audience Adalah Satu Dikenal Sebagai Air Mineral Dari Pegunungan Atau Dibuat Kedua Utamanya Attributnya Adalah Tanpa Filtrasi Intervensi Manusia Dalam Penyaringan Air Tersebut Anggapnya Dua Itu Haji Nah Kalau Selama Ini Kita Tracking Mungkin 80% Bisa Menyampaikan Brand Attribute Kita Tapi Tiba-tiba Gitu Ya Ekstrimnya Besok Yang Ngeklaim Itu Yang Bisa Nyampe Ini Cuma Tinggal 10% Berarti Kembali Lampu Kuning Jadi Yang Pertama Jawabannya Buat Raisa Adalah Kita Harus Lakukan Brand Tracking Kita Harus Di Brand Tracking Itu Paling Tidak Setidak Ada Dua Brand Awareness Yang Harus Kita Track Levelnya Apakah Ada Perubahan Drastis Turun Atau Sama Saja Atau Bahkan Meningkat Yang Kedua Brand Attribut Brand Attribute Itu Yang Kita Sudah Tentukan Tentunya Adalah Contoh Tadi Dua Itu Pergeraknya Seperti Apa Kalau Itu Turun Drastis Berarti Relevansi Kita Menurun Oke Baik Pak Jadi Teman-teman Yang Bisa Dicoba Duluan Atau Pertama Banget Untuk Teman-teman Yang Mau Menjaga Relevansinya Dalam Produk Atau Bisa Brand Tracking Ada Brand Awareness Dulu Cek Dulu Bagaimana Perkembangannya Menurunkah Atau Meningatkah Teman-teman Harus Cek Dulu Lalu Mulai Cek Brand Atribute Oke Baik Terima kasih Pak Bas Oke Saya mau Ambil Pertanyaan Dari Pak Faris Ali Wardana Untuk Pertanyaannya Pak Sewaktu Pak Basti Ogilvi Apa saja Aktivitas Marketing Yang dilakukan Guna Menambah Klien Atau Prospek Apakah Dalam Bentuk Event Door To Door Ataupun Ada Metode Yang Lain Yang Berpengaruh Ini Pertanyaan Di Minggu Yang Lalu Saya Ambil Pertanyaan Bagus Sekali Jadi Waktu Saya Di Ogilvi Ogilvi Itu Perusahaan Apa Namanya Communication Agency Dan Lebih Banyak Bergeraknya Di Urusan Yang Namanya Communication Bukan Marketing Oke Jadi Kalau Di Ogilvi Perusahaan Apa Periklanan Gitu Ya Itu Lebih Banyak Melayani Jasanya Untuk Client Client Seperti Unilever Waktu itu Client Saya Nestle Pepsi Bang Dan Amon Korean Air Dan seterusnya KFC Salah satunya juga Kita Menyediakan Jasa Bagaimana Mengkomunikasikan Termasuk Juga Memberi input Soal Brand Positioning Dari Client Kita Jadi Itu Tugas Utamanya Bukan Marketing Karena Marketing Biasanya Itu Duduknya Ada Di Client Side Jadi Kalau Waktu Saya Di Pepsi Di Aqua Saya Melakukan Salah satu tugas Saya adalah Marketing Itu Jadi Dari Dalam Melakukan Pekerjaan Marketing Itu Di Client Side Pemilik 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 Business Itu Biasanya Bekerjasama Dengan Ogilvy Atau Perusahaan Sejenis Untuk Membangun Communication Campaign-nya Mulai dari Defining Brand Positioning Bersama Dengan Client-nya Sampai Dengan Eksekusi Aktivitas Aktivitas Dari Komunikasi Itu Jadi Tidak Terikat Pada Iklan Tapi Bisa Jadi Public Relations Bisa Juga Event Organizing Dan Selepas Oke Bagaimana Caranya Mendapatkan Client-nya Biasanya Kita Melakukan Yang Pitching Jadi Kalau Kita Dengar Atau Kita Sekarang Diundang Oleh Sumpamanya Client-client Yang Ingin Memiliki Agency Communication Agency Itu Akhirnya Kita Melakukan Pitch Pitch Itu Kita Tanda Kutip Diadu Dengan Agency Lainnya Pada Saat Itu Mumpamanya Ada JWT Adforce Ada Lintas Waktu Itu Berubah Namanya Jadi Law Dan Seterusnya Jadi Kita Diadu Ya Kebenaran Pada Saat Itu Lebih Bersyukur Kita Tidak Proactively Nyari Sih Gitu Ya Kita Lebih Sering Diundang Oleh Perusahaan Perusahaan Pemilik Brand Itu Atau Pemilik Bisnis Itu Jadi Minim Sekali Usaha Kita Untuk Melakukan Atau Mengejar Klien Kita Justru Diundang Untuk Diadu Dengan Klien Mungkin 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 Menjawab Mas Terima kasih Pak Terima kasih Atas insight Tambahannya Untuk Seputar Mencari Klien Dari Agil V Kemarin Terima Kasih Juga Pak Faris Saliwardannya Udah Nanyain Seputar Mencari Klien Dan Nambah Insight Buat Teman Teman Lain Saya Ambil Pertanyaan Nagi Dari Pak Deswanda Prataman Kalau Ada Momentum Viral Lebih Baik Atau Tidak Membuat Cabang Atau Lebih Baik Satu Dulu Kalau Baru Buka Atau Kita Takut Kehilangan Momentum Dan Buka Cabang Kalau Banyak Yang Minta Jadi Lebih Baik Yang Mana Kita Ngambil Momentum Viralnya Dulu Atau Tidak Membuka Cabang Atau Lebih Baik Satu Dulu Kalau Baru Buka Atau Kita Takut Kehilangan Momentum Dan Buka Cabang Kalau Banyak Minta Oke Deswanda Dapratama Coba Saya Pahami Lagi Dulu Pertanyaannya Kalau Ada Momentum Viral Lebih Baik Atau Tidak Buka Cabang Atau Lebih Baik Satu Dulu Kalau Baru Atau Kita Takut Kehilangan Momentum Dan Buka Cabang Kalau Banyak Yang Minta Oke Ini Kan Pilihannya Gua Satu Cabang Menggunakan Viral Dan Juga Atau Kita Takut Kehilangan Momentum Buka Cabang Dulu Kalau Saya Melihatnya Ini Harus Dilihatnya Secara Keseluruhan Dulu Secara Komprehensif Karena Kan Saya Gak Tau Ini Cabang Cabang Makanan Gitu Kalau Saya Lebih Suka Dan Untuk Memastikan Bahwa Pemahaman Atau Pengenalan Daripada Brand Kita Itu Kalau Kita Tidak Beriklan Dimana Mana Berarti Cabang Menjadi Salah Satu Fungsi Iklan Kita Jadi Kalau Saya Lebih Suka Kita Pastikan Brand Awareness Yang Merupakan Apa Namanya Daya Tarik Brand Kita Di Mata Konsumen Itu Harus Kita Pastikan Ada Dulu Dan Jangan Mengandalkan Sesuatu Yang Momentum Viral Sesekali Saja Karena Yang Namanya Kalau Marketing Itu Kan Kita Harus Ada Demand Creation Demand Demand Creation Itu Membuat Demand Sebelum Membuat Demand Itu Kita Harus Mempromosikan Mengkomunikasikan Brand Kita Karena Perangkatnya Kan Banyak Seperti Saya Bilang Tadi Media Mulai Dari Media Konvensional TV Radio Print Atau Media Yang Digital Di Social Media Email Marketing Dan Segala Perangkat Itu Kan Usaha Bagaimana Kita Memastikan Bahwa Orang Mengenal Dan Ingin Mencoba Produk Kita Nah Itu Yang Harus Ditamakan Dulu Cukup Tidak Tarikannya Deswanda Pertama Cukup Tidak Kalau Kita Tidak Melakukan Banyak Hal Bisa Jadi Cabang Kita Itu Adalah Iklan Itu Sendiri Nah Saya Pernah Waktu Itu Di Live IG Berapa Waktu Lalu Itu Kita Bicara Soal Concentrated Growth Concentrated Growth Itu Adalah Kalaupun Kita Mau Membuka Lebih Dari Satu Cabang Kalau Saya Sebaiknya Kalau Kita Tidak Punya Iklan Yang Kuat Di Media Lain Kita Usahakan Dalam Satu Area Itu Orang Bisa Ngeliatnya Secara Repetisi Repetisi Apa Namanya Saya Pernah Kasih Contoh Waktu Itu Di Bintaro Ada Sebuah Kuliner Dia Hanya Buka Dua cabang Pertamanya Di Situ Dulu Jadi Kalau Bintaro Itu Kalau Saya Enggak Salah Itu kan Ada Pengaturan Lalu Lintas Kalau Pagi Satu Arah Keluar Malamnya Satu Arah Balik Nah Itu Dia Taruh Di Dua Tempat Arah Masuk Dan Arah Keluar Jadi Paling Tidak Untuk Orang Daerah Bintaro Dan Sekitarnya Brand Itu Menjadi Tiba-tiba Tanda Kutip Viral Karena Setiap Hari Dilewatin Nah Itu Salah Satu Saya Pikir Brand Yang Cukup Sukses Dengan Mengandalkan Multiplikasi Daripada Cabang Kalau Saya Tidak Terlalu Suka Mengandalkan Viralitas Karena Viralitas Itu Sifatnya Momentus Sesekali Kecuali Kita Bisa Viral Terus Kalau Viral Terus Kan Namanya Bukan Viral Jadi Kalau Saya Pendapat Saya Ini Bisa Deswanda Pratama Atau Teman-teman Lain Punya Pendapat Yang Lain Tapi Kalau Saya Ditanyakan Pendapat Saya Seperti Itu Oke Terima kasih Pak Bas Atas Jawabannya Semoga Bisa Membantu Jawaban Dari Pak Bas Untuk Deswanda Pratama Next Saya Ambil Lagi Dari Pak Dari Bakso Bakat Pak Untuk Menghidupkan Value Suatu Pada Pada Branding Faktor-faktor Apa saja Yang perlu Diperhatikan Pak Ya Apa Namanya Menghidupkan Value Pada Branding Bisa Jadi Beberapa Hal Karena Istilahnya Kita Punya Berapa Aspek Yang Namanya Membangun Brand Brand Itu Prosesnya Namanya Branding Yang Langkah Pertama Adalah Menciptakan Value Yang Kedua Mengaktifasikan Value Ke Brand Langkahnya Apa Saja Yang Pertama Membangun Brand Positioning Turunan Dari Value Brand Positioning Apa Selanjutnya Adalah Bisa Jadi Kita Harus Sudah Memikirkan Brand Identity Yang Seminim Mungkin Brand Identity Itu Hubungannya Adalah Identitas Brand Kita Apa Salah Satunya Contohnya Bentuknya Logonya Kayak Apa Namanya Kayak Apa Warnanya Kayak Apa Terus Juga Tone And Manner Dalam Brand Identity Seperti Apa Itu Gambaran Besarnya Jadi Brand Identity Terus Juga Yang Sering Lupa Dalam Proses Branding Adalah Key Messaging Key Messaging Setelah Kita Punya Value Setelah Kita Turunkan Brand Positioning Setelah Kita Bungkus Dalam Brand Identity Yang Tidak Usah Rumit Rumit Yang Penting Logo Nama Dan Warna Tone And Manner Konsisten Lalu Kita Pastikan Key Message Kita Konsisten Juga Dan Jelas Tentunya Nah Ini Adalah Langkah Langkah Setidak Tidak Banyak Maksudnya Ini Supaya Membantu Aja Kalau Pengalaman Setidak Seperti Itu Setidak Tidak Ada Empat Langkah Kalau Saya Pikir Value Creation Brand Positioning Lalu Brand Identity Lalu Yang Ke Empat Adalah Brand Message Atau Key Message Baksudnya Harus Jelas Oke Terima kasih Pak Baksudnya Semoga Bantu Jawaban Dari Pak Baksudnya Untuk Bak Sopak Pade Next Ambil Lagi Pertanyaan Dari Pak Fadrik Projes Bagaimana Caranya Kalau Seandainya Competitor Kita Juga Mengikuti Atau Menyamakan Dengan Cara Yang Kita Terapkan Dalam Hal Membangun Relevansi Apa Yang Kita Lakukan Biar Tetap Mendominasi Pak Oke Tambahan Dari Pertanyaannya Kondisinya Hanya Sebagai Contoh Saja Pak Memang Belum Ada Yang Real Oke Ini Pertanyaannya Teoretical Ya Kalau Saya Bilang Jadi Apa Namanya Kalau Saya Bisa Bilang Sederhananya Adalah Brand Awareness Itu Berbanding Lurus Dengan Tinggal Penjualan Jadi Kalau Di Runut Runut Ujung 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 Kalau Di Runut Semakin Tinggi Dan Kuat Brand Awareness Semakin Tinggi Dan Kuat Penjualan Kita Jadi Berbanding Lurus Jadi Untuk Menjawab Itu Sederhana Brand Awareness Harus Tetap Diperkuat Contohnya Kalau Sumpamanya Kita Di Kategori Ini Ada Dua Brand Saja Karena Brand Awareness Sama-sama Mungkin 80% Maksudnya Apa Brand Awareness 80% Jadi Di Antara Target Market Itu Yang Sadar Dan Mengenal Produk Kita Ada 80% Dari Total Target Market Kita Nah Jikalau Jikalau Brand Awareness Kita Masih 0 Ya Jualan Kita Udah Pasti 0 Jikalau Kita Sudah Naik Ke 80% Segala Perubahan Itu Adalah Plus Minusnya Kalau Kita Sekarang Sudah Stabil Di 80% Tiba-tiba Brand Awareness Kita Ngedrop Ke 50% Sudah Hampir Pasti Jualan Kita Juga Akan Ngedrop Apakah Turunnya Sampai Dengan 30% Ya Belum Tentu Juga Tapi Yang Pasti Indikasi Turun Penjualan Sudah Pasti Akan Terjadi Sebaliknya Kalau Kita Berhasil Melakukan Brand Awareness Meningkat Karena Mungkin Apa Namanya Teman Kita Yang Satunya Tidak Melakukan Promosi Komunikasi Yang Berkelanjutan Akhirnya Dia Dilupakan Bisa Jadi Brand Awareness Itu Pindah Ke Kita Dan Mungkin Bisa Jadi Menjadi 100% Kita Pemain Satu-satunya Di Kategori Itu Dengan Naiknya Dari 80% Ke 100% Ya Pasti Hampir Pasti Penjualan Kita Juga Meningkat Itu Baik Terima kasih Pak Basi Atas Jawabannya Semoga Bisa Membantu Jawaban Dari Pak Basi Untuk Pak Padrego Jais Next Saya Ambil Lagi Dari Pak Radian Raffi Ya Pak Pak Bask Mau Bertanya Jika Audiens Kita Adalah Millenials Apakah Kita Harus Stay Relevan Dengan Gen Z Mengingat 20 Tahun Lagi Yang Konsum Produk Kita Adalah Gen Z Dan Apakah Harus Mengubah Brand Identity Kita Juga Ya Thank you Raffi Kita Kayaknya Harus Ketemu Lagi Ini Raffi Saya Kenal Sekali Pengikut Dari Valley Creation Workshop Dan Kita Sering Ngobrol Ngobrol Jadi Raffi Biasanya Kalau Kita Bicara Soal Apa Namanya Target Audiens Yang Sekarang Sebelum Bisnis Kita Berkembang Dan Stabil Kita Harusnya Memikirkannya Adalah Target Market Kita Yaitu Kalau Dibilang Audiencenya Adalah Millennials Kita Make sure Relevansi Kita Untuk Para Millennials Kita Dapetin Dulu Kita Dapetin Dulu Karena Kalau Itu Tidak Terjadi Istilahnya Kita Sudah Melihat Kapal Yang Kedepan Tapi Disini Kita Belum Meloncat Ke Kapal Itu Gitu Ya Ini Sering Terjadi Untuk Brand Yang Apa Namanya Baru Kadang 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 Kita Masih Belum Kuat Relevansi Terhadap Target Audience Kita Yang Kita Bidik Sekarang Jadi Kalau Saya Suggestionnya Adalah Kita Kuatkan Dulu Relevansi Nah Nah Dikala Mereka Sudah Menjadi Regular Users Dan Juga Para Millenials Yang Masih Belum Memakai Dari Produk Atau Jasa Kita Mulai Masuk Nah Itu Baru Kita Anggap Mungkin Stable Dan Baru Mungkin Kita Pikirkan Nanti Kalau Kita Ingin Menargetkan Target Market Yang Usianya Lebih Tua Karena Ingat Kalau Kita Menargetkan Target Audience Itu Berdasarkan Psychographic Ya Psychographic Itu Perasaan Dan Pemikiran Seseorang Kalau Kita Menargetkan Target Audience Itu Berdasarkan Perilaku Biasanya Itu Lintas Umur Kalaupun Nanti Dia Sudah Tua Masih Tetap Releven Biasanya Seperti Itu Ya Biasanya Karena Kita Tidak Pernah Dari Awalnya Benar Mengunci Umurnya Tapi Kita Mengunci Di Cara Dia Berfikir Cara Dia Berperasaan Cara Dia Berperilaku Atau Perilakunya Dia Seperti Apa Yang Biasanya Lintas Usia Itu Relevansinya Masih Ada Kala 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 Tidak Ada Masih Akan Lebih Mudah Untuk Membuat Relevan Seandainya Mereka Itu Tadi Psychographic Sama Behavior Tidak Berubah Tapi Mungkin Ada Hal-hal Yang Mungkin Fituran Benefit Bisa Dikilik Dikit Yang Akan Menjadikan Relevansinya Terhadap Orang-orang Yang Usianya Lebih Tua Mungkin Itu Menjawab Raffi Oke Terima Terima kasih Pak Biasa Terima kasih Dijawaban Dari Pak Biasa Untuk Pak Radian Raffi Terima kasih Terakhir Dari Pak Nugroho Underscore 77 Apakah Ada Artikel Atau Jurnal Yang Lebih Kuantitatif Yang Menghubungkan Segala Sesuatu Tentang Branding Dan Business Growth Secara Kuantitatif Pak Biasanya Kalau Kita Ingin Melihat Surveys Surveys Atau Artikel Jurnal Yang Sering Saya Lakukan Biasanya Baca Banyak Majalah Business Forbes Fortune Advertising Age Dan Seterusnya Banyak Artikel Artikel Tapi Biasanya Mereka Pun Kalau Sharing Tergantung Topik Yang Mereka Ingin Angkat Jadi Tidak Persis Jurnal Atau Apa Sekalipun Jadi Saya Tidak Pernah Dulu Juga Melihat Atau Mencari Jurnal Jurnal Itu Kecuali Teman Teman Yang Ada Di NPD New 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 Development Mereka Juga Membaca Scientific Paper Untuk Untuk Kategori Industri Tertentu Biasanya Itu Bisa Apa Namanya Berlangganan Atau Juga Kita Melakukan Sendiri Kita Melakukan Sendiri Jadi Mungkin Itu Apa Namanya Yang Bisa Menjawab Buat Teman Siapa Namanya Nugroho 77 Oke Terima kasih Pak Bas Atas Jawabannya Untuk Pak Nugroho 77 Semoga Bisa Bantu Ya Oke Pak Bas Kita Sudah Di 20 46 Malam Hari Ini Di Bisa KNA Tentunya Hari Ini Kita Menarik Yang Teman Semuanya Tapi Sebelum Kita Tutup Sesi Malam Hari Ini Boleh Nggak Dipak Sih Pesan Penutup Teman Semuanya Supaya Tetap Stay Relevan Dan Kostumernya Nggak Lari Kemana Mana Ya Pak Tetap Jadi Pilihan Utama Dari Customer Silahkan Pak Bas Yes Terima Kasih Terima Kasih Teman Teman Pertanyaannya Keren Keren Saya rasa Raisa Juga Merasakan Juga Bagaimana Antusias Dan Kualitas Pertanyaannya Semakin Baik Dari Waktu Kewaktu Dan Saya Ucapkan Selamat Buat Teman Teman Yang Sudah Banyak Belajar Soal Fundamental Bisnis Terang Senang Sekali Melihat Perkembangan Ini Lalu Selanjutnya Juga Sesuai Dengan Topik Kita Malam Ini Stay Relevant Kalau Nggak Ditinggal Customer Jadi Kadang Kebanyakan Teman Tidak Terlalu Dekat Dengan Customer Di Kategori Kita Sendiri Dan Di Kategori Tetangga Jadi Mulai Sekarang Mulai Malam Ini Teman Teman Paling Sudah Harus Menyadari Ya Pahami Customer Dinamika Customer Di Kategori Kita Dan Di Kategori Tetangga Karena Untuk Stay Relevant Bisa Jadi Kita Butuh Untuk Mengembangkan Atau Mengekspan Relevansi Kita Ke Customer Kategori Tetangga Jadi Stay Relevant Supaya Tidak Boncos Dan Tidak Gulung Tikar Tanpa Apa namanya Tanpa Disadari Oke Terima kasih Banyak Pak Bersa Atas Insight Di Malam Hari Ini Semoga Teman Kembantu Dari Pabas Hari Ini Dan Teman Bisa Langsung Aplikasikan Juga Insight Dari Pabas Di Malam Hari Ini Dan Terima kasih Juga Pabas Sudah Meluangkan Waktunya Di Malam Hari Ini Untuk Berbagi Insight Ke Saya Juga Teman 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 Yang Mau Nonton Rekaman Dari Sesi Di Malam Hari Ini Bisa Langsung Cek IGTV Bisis Data ID Dan Kita Mengingatkan Value Creation Advance Buat Teman Teman Semuanya Yang Mau Mempelajari Cara Kreatif Untuk Pembangunan Dan Penciptaan Value Bisa Bergabung Di Value Creation Advance Yang Akan Diselenggarakan Pada Tanggal 15 Sampai 16 Juli 2024 Di Hotel Sangrila Jakarta Dipandu Langsung Oleh Pabas Korohadi Yang Sudah Berpengalaman Selama 25 Tahun Di Banyak Multinasional Companies Seperti Anin FNN Wyatt Pepsi Dan Aqua Ogilvy Dan Masih Banyak Lainnya Nantinya Di Program Workshop Ini Teman-teman Akan Mempelajari Cara Kreatif Tahapan Penting Dalam Menciptakan Dan Membangun Value Selain itu Anda Juga Bisa Menganalisis Lebih Jauh Keunikan Bisnis Anda Untuk Menciptakan Value Membuat Taktik Atau Strategen Tepat Untuk Mesukseskan Value Sampai Ke Implementasinya Teman-teman Yang mau Cek Untuk Info Lebih Detail Dari Value Creation Akan Bisa Langsung Klik Link Di Instagram Bisnis.id Ataupun Feed Instagram Bisnis.id Oke Terima kasih Banyak Sudah Bergabung Bisnis K&A Malam Hari Teman-teman Semuanya Kita Ketemu Lagi Nanti Bisnis K&A Di Hari Rabur Sama Pak Budi Juga Nantinya Ada Sesi Kop Di Minggu Ini Bisa Cek Jadwalnya Nanti Di Instagram Bisnis.id Juga Terima kasih Pak Bas Oke Terima kasih Raisa Terima kasih Teman-teman Sampai Kita Ketemu Lagi Di Lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Dan Selamat Beristirahat Dan Di Hari Senin Dan Hari Rabu Di 19.45 Sampai 24.45 Malam Teman-teman Bisa Cek Info Terkait Bisnis Teman-teman Bisa Follow Instagram Bisnis.id Terima kasih Selamat Malam